Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel ini eh bagi kawan-kawan semua disini saya akan memberitahukan tentang Alpokat Misra jadi Alpokat Misra ini Alpokat juara kalau enggak salah itu juara tahun berapa ya 2016 atau 2017 nomor satu saya agak lupa nanti ada deskripsi saya perjelas saya lihat lah ini Apokat Misra Misra disini nama lainnya juga Batu Wah asal Apokat ini dari Pulau Sumatra tepatnya kalau enggak salah itu Jambi atau Riau gitu nanti tak perjelas di deskripsi nah disini kita bisa melihat ciri-ciri dari Alpokat Misra jadi Alpokat misra disini yang pertama yang perlu kita pahami adalah bentuk daun jadi bentuk daunnya itu seperti ini dia agak panjang nah hitam hijau pekat agak panjang nah bisa dilihat terus serat tengah dia tidak bertemu seperti hampir mickey modelnya nah ini agak panjang kalau aligator disini bergeru bergelombang dengan jelas kalau ini tidak Hai terus modelnya model tumbuhnya itu seperti aligator jadi dia tidak terlalu rimbun seperti modelnya ya Miki atau al Marcos atau kendil tapi dia modelnya itu seperti ini ini usia tanam kurang lebih dua tahun Hai jadi ini dua tahun dan sudah saya sambung pucuk karena ini dua tiga tahun berjalan dua tahun setengah lah jadi untuk daun mudanya misra itu cenderung seperti ini dia tidak kuning tidak merah tapi ya hijau seperti ini ya seperti ini jadi bagi teman-teman yang mau membudidayakan misra itu yang pertama yang harus dikenali itulah model daunnya seperti ini Hai daun agak tua seperti ini panjang terus kalau mudanya dia tidak kuning atau merah ya hijau seperti ini pupus-pupus mudanya seandainya dia agak kuning itu kuningnya enggak begitu contohnya ini Hai terus untuk daun tua modelnya seperti ini nah bisa disaksikan terus untuk model tumbuhnya dia itu agak cenderung tinggi pencabangannya kurang ini misra jadi ciri pertama dari misra itu satu daunnya pupusnya itu enggak merah enggak kuning hijau biasa model daun agak panjang Hai bisa dilihat dengan jelas Hai ini sudah saya sambung pucuk ini sudah mempunyai anak-an banyak jadi kalau teman-teman mau berkenan mau ingin memiliki bibit misra saya siap ada bagaimana cara mengenali misra yang masih kecil nanti saya kasih tahu yang jelas disini sudah paham ya terus model percabangannya juga seperti ini ini bisa disaksikan Oke sekarang kita menuju Oh yang untuk anak-an Hai jadi untuk anak-an misra Oke sahabat petani pisang jadi misra ini adalah alpokat juara juara satu kategori nasional nah untuk jenis babi misra atau yang masih kecil itu seperti ini nah dia itu tetap panjang ini hijaunya seperti ini panjang terus pupusnya itu juga hijau jadi dia tidak enggak ada kuning-kuningnya atau merah beda karena seperti ini red vietnam ini misra ini jenis misra unggul apokat unggul nomor satu Oke sahabat petani apabila Anda ingin membudayakan misra setidaknya ini bisa membantu ciri-ciri dari alpokat misra daunnya seperti ini jadi untuk yang kecil daunnya seperti ini yang masih istilahnya baru selesai disambung Oke kurang lebih mohon maaf wabillahi taufiq walidayah jangan lupa like comment subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh